selamat menikmati salam satu malaysia dan salam satu dunia kepada youtuber-youtuber yang bermula atau yang sudah lama selamat berjumpa lagi dalam channel masak-masak dari jj78 jangan lupa like dan subscribe channel saya jadi ini hari saya akan masak terong masak sambal untuk menu saya ini hari ini saja sebab yang ada terong saya hanya ada terong jadi saya akan masak terong masak sambal untuk menu kami tengah hari jadi kepada rekan-rekan yang lain yang berminat dengan masakan saya yang sangat simple dan mudah boleh juga ikut cara masak saya dan kepada rekan-rekan youtuber silah support channel kami supaya kami lebih bersemangat untuk mengupload video-video yang seterusnya tentang apapun yang berkenaan dengan kami oke saya akan perkenalkan bahan-bahan yang untuk dimasak ini hari oke bahan-bahan utama yang saya akan masak ini hari ini terong saya ambil 10 biji terong saya sudah cuci tinggal saya potong saya akan goreng nanti ini bahan-bahannya oke ini bawang pun merah saya ambil hanya satu biji saja bawang putih pun satu biji sebab paham-paham lakan musim PKP saya susah untuk mendapatkan bahan-bahan begini dan bawang besar pun hanya satu biji saya sudah potong ini belacan belacan pun saya ambil sekudung saja sedikit saja sebab saya punya masakan senang dan simple tidak susah nah ini lada kering saya sudah beli nah ini dia oke ini bahan-bahannya yang saya akan masak ini hari oke oke saya akan tunjukkan cara masak oke saya akan tunjukkan cara masak nah saya akan panaskan minyak misalnya ya selamat menikmati Oke, saya panaskan minyak dulu untuk menggoreng kita punya terong Oke, kita punya terong, saya akan potong begini Saya sudah cuci ini tadi, oke cantik terong kita Saya hanya potong jadi dua sejak Ini dua sama tiga Ini adalah cara-cara saya masak Masak terong sambal Kita mesti potong, nampak gini ada buruk begini Kita buang Sebab kalau kita tidak tengok Tengok ini buruk Saya akan buang Ini yang kita sudah Ini yang potong begini, oke ini ada buruk lagi terongnya Tidak berapa cantik ini terong Terongnya buruk Misalnya yang buruk saya buang Ada giuk di dalam Jadi tidak bagus, oke minyak sudah panas Kita masukkan terong, nah begini caranya Cara-cara masak sambal terong Kita goreng dulu Sambil saya menggoreng untuk kerum kita Kita potong sambil memotong Saya punya masak, caranya sangat mudah Dan boleh kita cukup untuk lauk tengah hari Tidak banyak, banyak yang buruk-buruk pula ini kerong Tidak bagus Dan ini dia, taraaa Sudah saya potong semua Ini Ini kerong kita Pasti 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 Kalau kita masak terong sambal Kita mesti goreng dulu terong kita Jadi lepas kita sudah goreng terong kita Nanti kita masak sambal kita Kurang lebih juga Caranya macam kita goreng Ayam Macam kita masak sambal Goreng ayam Tapi kalau sambal goreng ayam Tidak kita menggunakan belacan Sebab Ayam Ini sambal terong Saya menggunakan belacan Ini Ini Siapa? Bermu sekejap Nah Kita Turun kita Boleh diangkat nampak juga kan inilah kalau sudah lembut garong kita garong kita boleh diangkat sudah tarong kita yang telah digoreng oke sudah kita siap goreng tarong kita habiskan kita puring rempah kita bulan-bulan kita masukkan bawang merah bawang putih dan juga ini belacan kita saya masukkan belacan ini belacan disini tumis sambal kita kita sudah siap goreng sambil kita tumis ini belacan kita kita cerita-cerita sambil makan tomatau saya suka makan buat tomatau saya suka kita masukkan cili kering yang sudah saya kisar saya masukkan separuh sudah nanti yang separuh saya boleh lain kali masak saya simpan dalam s-box kalau saya inilah lauk tengah hari sayur sambal terong saya cukup sudah sebab musim pikipi begini apa sejak yang saya ada di rumah itulah boleh bikin lauk bersyukurlah yang penting kita ada lauk kalau kita sedap 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 kita pun mau ikut orang lain contoh begitu tidak boleh kita begitu sebab kita masih bersyukur apa yang kita ada kalau kita kalau kita ikut begitu nah nanti kita jadi gila kita mesti kita pikir syukur lagi kita ada lauk sambal ini apa ini tarong ada lagi orang lain yang langsung tiada lauk kita mesti pikir begitu kalau kita pikir begitu orang makannya sedap sedap jeres dengan apa orang punya nah sampai bila pun kita tidak maju dan bahagia kita mesti kita pikir positif coba kalau kita anggih kita makan buat tomatok sambal kita nampak juga saya kasih ambil dulu saya kasih perasaan Ajinomoto kuat angin sekarang di kampung garam balai setit kita simpan garam kita sambal kita saya akan masukkan gula cukup sudah ini lauk tengah hari apa yang ada sebab musim tiket begini saya sangat semua orang lah sangat terkesan dengan seluruh dunia lah bukan juga hanya Malaysia saja Sabah, Sarawak, Malaysia seluruh dunia yang semua mengalami tentang covid-19 ini yang disebut virus corona nah semua pun mengalami jadi saya pun semua itu jadikan iktibar memang sangat berkesan lah sebab biasanya saya hari-hari saya akan mengantar anak saya pergi sekolah bila saya pergi mengantar anak saya di sekolah saya dapat membelilah barang keperluan dapur apa-apa sebab hari-hari ada kendaraan kan saya menumpang tapi kalau sekarang ini saya tidak dapat antara anak saya sekolah sebab cuti kan sekolah nah jadi saya hanya duduk rumah mendapatkan bahan-bahan barang makanan pun sangat susah tapi syukur juga puji Tuhan dapat juga lah jadi itulah saya mesti berjimat cermat apa yang ada bersyukur yang penting kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini dan kita dapat berkumpul dengan anak-anak kita jadi lauk itu apa sejak disyukur lah kita kan sebab banyak lagi orang lebih susah daripada saya kalau saya pikirlah kalau kita pikir itu orang kaya betul saya mau kaya nah kita boleh kan ambil cerita kita makanan kita tomato ini tomato ini untuk menyehatkan baguslah vitamin C kali saya pun sudah tahu tapi saya memang suka ambil cerita sambal kita sudah siap oke saya akan masukkan tolong tarah tarong kita tarong kita kita siap inilah sambal tarong kita tidak lepas-lepas kita masukkan tarong itu nah kita masukkan saya suka ini bawang setengah masak back kita masukkan m smack untuk kita akan masukkan kita ini adalah sambal tarong kita tunggu sekejap kota angin itu api karena angin dari luar sana sebab pampah belakang rumah kampung belum bangsa tapi tidak semualah rumah kampung ada rumah kampung yang cantik dan dia cukup semua ada tapi ini rumah saya lah tapi apapun saya tetap bersyukur sebab nomor satu Tuhan beri kita kesehatan Tuhan masih mengasih kita saya ambil dulu piring untuk ambil sayur kita boleh matikan api kita masak apalagi dalam channel seterusnya masak-masak atau apapun jadi saya akan masak saya masak lagi pula lupa sudah saya akan makan dan tengok anak saya itu balik-balik sudah keluar masuk-keluar masuk di dapur menunggu ini menu saya terong masak sambal dia mau makan sedap bye-bye jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati